Aku mau jadi cowok dulu, teman-teman. Teman-teman, lihat. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Datang lagi channel Santi di Cina. Hari ini, kata suami aku pagi tadi, jalan ke rumah mertua aku udah buka, teman-teman. Jadi, hari ini aku mau lihatin mertua aku kesana, karena udah satu bulan ya, aku mau kesana. Tapi, aku mau bikin kejutan buat mertua aku, aku nggak telepon dulu buat kesana. Jadinya ikutin aku ya, kesana. Tapi, jangan ketawain ya, aku nanti karena rumah mertua aku tuh jelek, teman-teman. Namanya orang kampung ya, jadi rumahnya jelek gitu. Jadinya, aku hari ini mau kesana. Tapi sebelum kesana, aku siapin makanan buat anak aku dulu. Karena anak aku belajar, jadinya dia nggak bisa ikut sama kami berdua. Jadi, aku mau persiapin makanan kue bolu buat mereka, teman-teman. Aku udah siapin bolu pandan buat mereka makan, biar dia nggak kelaparan kan. Karena aku nggak tahu jam berapa aku mau pulang nanti gitu. Ya, teman-teman. Aku ngantar buat anakku. Hai, Ci. Hari ini makan ini ya, siang. Kalau lapar, makan ini aja ya. Harus baik-baik belajar. Kalau ada guru nervo mama, nanti mama marah loh. Ngerti nggak? Jadi, hari ini makan ini, nanti malam mama kasih makanan yang enak ya. Ngerti nggak? Lihat teman-teman, rambutnya udah panjang. Nanti mau dengsi aja ya. Nggak bisa. Nggak boleh keluar. Kalau mama nggak ada di rumah, nggak boleh keluar rumah. Alin. Alin. Mama hari ini mau ke rumah nenek. Nanti kalau pelajaran adek ada yang nggak ngerti, dia tolong dibantu ya. Ngerti nggak? Nanti malah mama masak buat kalian berdua. Ini makan siang kalau lapar ya, makan ini dulu. Ngerti? Tapi nggak boleh keluar rumah. Ngerti nggak? Bahaya loh. Ya. Mama ke rumah nenek ya, sayang. Halo teman-teman. Hari ini aku seneng banget. Hari ini jalan ke rumah matua. Aku udah buka teman-teman. Jadi aku mau ke rumah matua. Tapi sebelum kesana, aku mau beli sayur sebentar. Buat mama gitu ya. Karena setiap aku kesana itu, teman-teman aku udah biasa bawa sayur atau buah-buahan buat mereka makan gitu. Jadi kita mampir dulu di pasar ya. Nanti. Cus. Kita ke rumah matua. Wah, pasar udah buka nih. Lihat teman-teman pasar udah buka. Asik. Ada kemajuan. Ya Allah. Udah berapa bulan aku kayak bertelur di rumah. Saudara. Ya teman-teman ke pasar kita. Yuk. Udah buka. Luas ni. Ya. Luas ni. Luas ni. Luas. Teman-teman. Kita beli sayur kalau dalam pasar kayak gini. Dicoba dulu. Itu apaan ya? Nchos 13? 10. Ini polka sesuai dibawa. Saya mau ke-lihat? Ini bagi2. Saya mau ke-lihat? Pada masa ini. Oke, gini satu. Kau mau araba tepung dari tubuhnya. Gimana? Jadi saya ambil terkesuai. Maksudnya saya mau? Tunggu sebentar, saya ingin mencari ke rumah mertua Lihat teman-teman saya di bawah Segera saja dia bilang capek Aku lah capek Yaudah teman-teman ayo kita coba ke rumah mertua Terus daerah sana adalah rumah mertua aku di pulau Jadi dia di sana teman-teman Hari ini aku melewati laut sebelah sana Jadi kita ke sana hari ini Wow cantik kan jalannya Lihat tuh rapi ya teman-teman Ini jalan ke rumah mertua aku Karena rumah mertua aku di ujung tanduk Karena di belakang rumah mertua aku adalah laut Jadi nggak bakal bisa orang lari ke sana Wow cantik Jalannya cantik ya Perpohonannya hijau Bikin mata tuh adem melihatnya Cakep ya Kinilah kampung mertua aku teman-teman Kalau musim panas cantik disini Tapi kalau musim dingin Wah ini jadi tengkorak semua ini Pohon-pohon ini teman-teman Terima kasih Ini adalah persimpangan jalan ke rumah mertua aku Inilah masuk ke kampung ini Ini Lihat tuh teman-teman Di atas itu adalah kampung suamiku teman-teman Bener kan suami aku tuh anak pulau Kalau anak pulau Ini jalan yang cuma ada satu jalan ini Tau nggak teman-teman Ini jalan ini sebenarnya laut teman-teman Karena penghasilan pulau ini melimpa Jadi daerah sini pemerintahnya dibikin jalan Lokang lihat di sana Lokang Lihat ke sana Ini adalah Pengliharaan udang teman-teman Di sini semuanya orang pelihara udang Udang Suimu apa Lokang Ubur-ubur ya Ubur-ubur Mereka melihara di sini teman-teman Cantik nggak teman-teman Bagus kan kayak Indonesia Kalau musim panas di sini itu indah teman-teman Ya namanya perkampungan ya Tapi sebelah sini ini adalah laut Yuk Lokang Ada mobil Maaf ya Ini adalah teman-teman Ini adalah laut Laut ini adalah laut lepas teman-teman Jadi orang itu nggak bisa melihara apa-apa di sini Di sini bener-bener laut gitu Jadi kita taunya ada Pasang air di sini nih Lihat teman-teman Itu ada pulau tapi nggak ada orang penunggunya teman-teman Tapi di sana tuh ada pasir putih Lihat nggak Jarang loh di sana ini ketemu pasir putih Bener nggak Lokang Apalagi terutama di daerah kita ini ya Lihat Dulu ada Dulu ada Tapi sekarang nggak Udah kurang ya Jadi kayak gini lah teman-teman Kampung suami aku itu Teman-teman di gunung sana Dia adalah tempat tinggalku Cifu Ada kakak ipar lewat Enggak lihat Oh kakak ipar itu Itu di gunung itu teman-teman Didekatin ya Lokang Di gunung itulah tempat tinggalku teman-teman Dekat kan sama maturaku tempat tinggal Tapi beda kampungnya Kita tinggal di dekat gunung yang satu itu Sampai aku bilang Lewat jalan ini Nyampe ke kampung dia teman-teman Ya teman-teman lihat Aku sengaja berhenti di pinggir jalan Biar teman-teman lihat Ya ini Sini teman-teman Sini lihatin Lokang Lihat tuh Itu adalah buat Melihara Sifut semuanya daerah sini tuh Lihat Cantik gak teman-teman Di sebelahnya semua ada air yang gak jalan disini Semua air disini tuh Ini laut sebenarnya teman-teman Udah dibatas-batasin buat Satu orang satu orang Buat melihara Sifut ya Bilang aja Sifut ya Disini kan pulau kan pulau kan Pulau kan Ini adalah pulau gede yang satu ini Yang sana itu kecil-kecil pulaunya Gak ada penduduknya teman-teman Kalau penduduk pulau ini Rumahnya seperti ini teman-teman Bener gak Lokang? Lihat tuh Cantik kan? Yeay Daerah sini dilindungi sama pemerintah Disini ada binatang yang langkah ya Ya yang udah jarang ada di kebun binatang Disini banyak teman-teman Siapa yang bunuh atau menembak Dia pasti diri tangkap Disini adalah tempat suami aku besar Aku disini teman-teman suka main majang Tamajang Mayong ya Aku suka main disini Tuh Ini tempat kita main disini nih Tempat sini rame loh teman-teman Orang tua suka nongkrong di warung ini Tuh ini posisi tempat Lihat tuh bapak-bapak disana pada nongkrong Ayo Yuk kita udah nyampe teman-teman Gang kecil ini adalah masuk ke dalam rumah mertua aku Udah nyampe Udah nyampe teman-teman Inilah kampung mertua aku Suami aku Rumah saya akan miskin kan Ya Namanya orang Namanya orang Namanya orang Saya kecil dari rumah sini Aku bantuin ambil telur aja Kita udah nyampe teman-teman Mama Yoren Ada orang Ada orang Yoren mah Kamu Yoren Yoren Oh Ah Ibu Ini adalah murta aku Meni ta meni Jumai yang paling cintik di kampung dulu nih teman-teman berat teman-teman ini dapur mertu aku teman-teman kayak gini dapurnya lumayan bersih ya orang umur 65 masih bersih dia teman-teman dia suka kerja tau enggak aku suka dia datang ke rumah aku bisa bersih-bersih bantu aku karena dia kalau lihat rumah aku berantakan dia pasti cerewet aduh katanya kenapa sih rumahnya bagus-bagus tapi kok enggak enggak dibersihin katanya tau enggak teman-teman panjangin wah wah langsung langsung pecah dia lho kong mamani syavala syavala wow syavala syavala wah wah makan 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 ha 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 tau enggak teman-teman tapeya itu apa ini bahasa daerah sini karena mertu aku tuh giginya kayak kelinci dua nongel tau enggak jadi suami aku tuh bilang selalu tapeya bercanda bercanda mamet kecil kelihatannya orangnya gede-gede rumahnya kecil di pintu siapa suruh tinggi-tinggi banget assalamualaikum waalaikumsalam rumahnya kecil teman-teman ini ruangan ini tau enggak apa nah orang cina dulu masaknya gini masaknya gini nah pakai kuali yang gede kalau di padang namanya tuh kanca teman-teman di padang namanya tuh kanca teman-teman enggak ada ini di sini tempat bakarnya teman-teman ini ini tempat masak suami mertu aku ini adalah air buat apa punya air buat nyuci sayur yuk ke dalam kamar inilah adalah kamar aku dulunya lihat mereka teman-teman lihat teman-teman lihat teman-teman kenapa rumah dia kayak begini karena di sini itu dingin terus kenapa tinggi tempat tidurnya ini namanya kang teman-teman tapi bahasa indonesianya aku enggak tahu jadi yang dibawah ini adalah buat pemanas dibakar dibakar itu teman-teman jadi panasnya ke atas tanjang mereka tidur itu gunanya tapi rumahnya maaf karena rumahnya kecil teman-teman ini adalah tempat tidurku tapi sekarang mertu aku yang tidur di sini ini ada peliharaan aku Anglora ya popo kecil dia mama cuma cuman sota ya wah popo Anglora ini teman-teman aku yang melihara dulu kamu yang masak atau aku yang masak gak usah mama yang suruh masak aku yang masak aja ya yuk yuk teman-teman kita masak dulu teman-teman aku hari ini mau masak kentang tapi aku ngambil dulu yuk liatin yuk itu teman-teman lihat tuh mama ini kan jadi ayo wah lihat teman-teman lihat teman-teman lihat nih kentangnya aku nggak mau kupas kulitnya lihat tuh kulitnya tipis banget teman-teman lihat Tidak. Ya. selamat menikmati 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 tahu gak teman-teman kayu-kayu ini dari mana ini aku yang kasih tahun kemarin aku kasih dua kayak gini masak di kompor kayak gini lebih enak daripada masak kompor gas teman-teman selamat menikmati 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 ayamnya